Jawab 10 soal TOEFL Structure ini. Satu soal dijawab dalam 36 titik. Let's start. Untuk nomor satu ini kita lihat bahwa on, in, at semuanya adalah preposition. Lalu, kalau kita lihat kata-kata setelahnya, semuanya adalah noun atau noun phrase yang berfungsi sebagai objek. Oleh karena itu, soal ini tidak memiliki elemen paling penting dalam suatu kalimat. Karena kalimat atau clause atau sentence itu terbentuk minimal dengan adanya satu subjek dan satu verb. Oleh karena itu, kita perlu menemukan subjek dan verb untuk soal nomor satu ini. Pilihan A, FOR dan OF adalah preposition. Lalu, kata-kata setelahnya atau sebelah kanannya berfungsi sebagai objek, the running, the Kentucky Derby. Semuanya adalah noun phrase atau noun yang berfungsi sebagai objek. Oleh karena itu, pilihan A, belum tepat. Kita lihat pilihan D, when adalah conjunction. Lalu, the Kentucky Derby sebagai noun phrase atau noun berfungsi sebagai subjek. Is run adalah verb. Oleh karena itu, pilihan D kurang tepat karena kita berusaha menemukan satu subjek dan satu verb. Pilihan C, to run the Kentucky Derby, to adalah preposition to. Lalu, run disebut sebagai infinitif. Pola to plus infinitif. Dalam hal ini, infinitif tersebut tidak berfungsi sebagai verb suatu kalimat. Karena posisinya yang terletak setelah preposition to. The Kentucky Derby adalah noun phrase yang juga tidak berfungsi sebagai subjek karena letaknya yang muncul sebelah kanan atau setelah preposition. Kita lihat pilihan B. The Kentucky Derby adalah noun phrase yang berfungsi sebagai subjek. Lalu, is run memiliki komposisi is sebagai be yang setelahnya muncul run yang berfungsi sebagai as participle. Dalam hal ini, bisa disembuhkan bahwa run ini bentuk ketiga. Karena kata kerja yang muncul setelah B itu antara verb tiga atau verb ing. Di sini, run berfungsi sebagai verb tiga. Dan akhirnya, membentuk verb phrase atau verb dari subjek The Kentucky Derby. Dan ini sesuai dengan apa yang kita cari karena kita berusaha mencari subjek dan verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number two. Terima kasih telah menonton! Kita lihat nomor dua. Kita lihat titik-titiknya. Sebelah kiri dari titik-titiknya, kita menemukan according to yang merupakan preposition. Lalu, quantum mechanics adalah noun phrase. Lalu setelah koma, kita menemukan it sebagai subjek. Lalu, is sebagai verb. Nah, apabila posisi bagian kosongnya di antara preposition dan noun phrase, maka kita perlu menemukan jawaban yang merupakan noun atau noun phrase plus preposition. Kenapa? Kenapa? Karena ata atau frasa yang muncul sebelah kanan atau setelah preposition, salah satunya adalah noun phrase. Dan ketika kita melihat bagian kanan atau setelah titik-titiknya, kita menemukan adanya noun phrase kembali, maka noun phrase tersebut harus disambung dengan preposition. Oleh karena itu, kita perlu menemukan pola noun phrase plus preposition. The related laws, laws sebagai noun, lalu related sebagai adjektif, membentuk noun phrase atau rangkaian kata yang diakhiri dengan kata benda. Oleh karena itu, pilihan A masih kurang tepat. Kita lihat pilihan B. The laws are related. The laws adalah subject, lalu are related adalah verb. Di soal ini, kita tidak mencoba untuk menemukan subject verb. Pilihan D. The laws are related to. Sekali lagi, the laws sebagai subject are related sebagai verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Karena kita berusaha mencoba menemukan noun phrase atau noun. Oleh karena itu, diwakili dengan the laws yang berfungsi sebagai noun. Yang akhirnya akan menjadi objek dari preposition according to. Lalu, of berfungsi sebagai preposition. Dan preposition of ini akhirnya bisa menyambung atau menghubungkan noun phrase quantum mechanics yang menjadi objek dari preposition of. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 3. Terima kasih telah menonton! Untuk nomor 3 ini, kita lihat bagian kosongnya atau titik-titiknya. Di sebelah kiri atau sebelum bagian kosong tersebut, kita menemukan Chicago sebagai noun yang berfungsi sebagai subject. Lalu, is adalah be atau disebut juga sebagai be verb yang berfungsi sebagai verb dari kalimat ini. Apabila kita melihat pilihan jawabannya, pilihan jawabannya terdapat seluruhnya verb. Speak, speak, spoke, dan speaking. Dalam pola multiple clauses, apabila kita menemukan lebih dari satu subject dan lebih dari satu verb, maka pola yang harus terbentuk adalah subject verb, conjunction, subject, verb. Atau sv, csv. Sayangnya, di pilihan ini tidak terdapat bentuk conjunction subject verb. Oleh karena itu, kalau kita lihat pilihan B, they speak itu hanya terdiri dari subject list verb saja. Sedangkan, kalau sudah terdapat lebih dari satu subject dan lebih dari satu verb, maka harus muncul satu conjunction. Pilihan B ini tidak memiliki conjunction. Pilihan A juga merupakan verb saja. Sedangkan, kalau sudah terdapat lebih dari satu verb, harus ada lebih dari satu subject dan satu conjunction. Pilihan C, spoke, adalah verb kedua atau past simple verb. Sekali lagi, karena verbnya sudah ada dua, maka otomatis harus ada subject kembali dan harus ada conjunction pula. Oleh karena itu, jawabannya adalah D, speaking. Speaking ini memang tidak terbentuk dari pola conjunction subject verb. Tapi sebenarnya, speaking ini berasal dari bentuk yang dinamakan reduce clause. Lebih tepatnya, reduce adjective clause. Oleh karena itu, bentuk awalnya atau kalimat awalnya berasal dari U, speak. U sebagai conjunction yang sekaligus berfungsi sebagai subject, lalu speak adalah verb. Dalam pola reduce clause, pada akhirnya, U sebagai conjunction sekaligus subject akan dihilangkan. Lalu, speak secara otomatis akan berubah menjadi speaking. Pola ini berlaku untuk reduce adjective clause dalam bentuk atau struktur kalimat aktif. Apabila bentuk kalimatnya pasif, maka strukturnya atau polanya berbeda. Oleh karena itu, untuk jawaban nomor tiga adalah D. Let's go to number four. Untuk nomor empat, kalau kita lihat, di sini titik-titiknya atau bagian kosongnya. Lalu setelahnya, kita menemukan had been discovered. Ini adalah verb phrase atau rangkaian kata kerja yang menjadi verb. Lalu sebelah kirinya atau sebelumnya, kita juga menemukan verb phrase kembali atau rangkaian kata kerja kembali. Lalu sebelah kirinya atau sebelum dari did not know tersebut, kita menemukan signers. signers ini muncul setelah koma. Dapat disembuhkan bahwa signers ini adalah subject dari verb did not know. Sebelumnya kita juga menemukan when yang berfungsi sebagai conjunction, Mexico yang berfungsi sebagai subject, seeded yang berfungsi sebagai verb. seeded sendiri artinya menyerahkan atau memberikan. Nah, dalam hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat ini memiliki subject verb, yaitu signers, did not know, lalu conjunction subject verb dari when Mexico seeded. namun, kita menemukan had been discovered yang merupakan verb. Dalam pola structure, apabila terdapat tiga verb, maka wajib terdapat tiga subject. Dan conjunction-nya akan berjumlah dua. Dapat disembuhkan bahwa kita perlu memilih jawaban yang terdiri dari conjunction dan subject. Kita lihat-lihat jawabannya. Golden bukan subject, bukan juga conjunction. With gold, with adalah preposition, lalu gold adalah noun yang berfungsi sebagai objek dari preposition with. Tidak tepat? Pilihannya antara B dan C. Kita lihat pilihan B. That adalah conjunction, with adalah preposition, lalu gold pada akhirnya sebagai noun, berfungsi sebagai objek dari preposition with. Sedangkan di sini, kita berusaha untuk menemukan conjunction dan subject. Pilihan C. That adalah conjunction, dan gold adalah subject. dengan verb had been discovered. Oleh karena itu, polanya sudah tepat dengan apa yang kita cari, yaitu conjunction dan subject. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number five. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk nomor lima ini, kita lihat titik-titiknya. Sebelah kiri atau sebelumnya kita menemukan rubber, noun yang berfungsi sebagai subject. Lalu came adalah verb. Lalu kita lihat, to dan of adalah preposition, oleh karena itu noun yang muncul setelahnya, the attention, dan europeans, itu adalah noun yang berfungsi sebagai object of preposition. Lalu, sebelah kanan dari titik-titik tersebut, kita menemukan found, yang merupakan verb. Nah, sekali lagi, dalam pola structure, apabila kita menemukan dua verb, maka wajib harus ada dua subject dan satu conjunction. Di kalimat ini, kita hanya menemukan dua verb saja dan satu subject. Oleh karena itu, kita perlu menemukan conjunction dan subject. Explorers adalah noun yang bisa berfungsi sebagai subject atau object. Kurang tepat, karena kita berusaha menemukan conjunction dan subject. Pilihan day, after adalah conjunction. Explorers adalah subject. Namun, di sini ada day yang merupakan subject pronoun. Pilihan day masih kurang tepat, karena kita berusaha menemukan conjunction dan subject. Pilihan day, when memang adalah conjunction. Namun, explored di sini bisa berfungsi sebagai verb atau adjective. Oleh karena itu, masih kurang tepat. Jawabannya B, karena after berfungsi sebagai conjunction, lalu explorers berfungsi sebagai subject. Dan found adalah verb dari Aster Explorers. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number six. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita lihat untuk nomor 6 ini, di sini titik-titiknya, sebelum atau sebelah kiri dari titik-titik tersebut, kita menemukan most asteroid. Most di sini berfungsi sebagai determiner atau penjumlah yang menunjukkan jumlah dari suatu noun. Asteroids adalah noun bersama mereka menjadi subjek dalam kalimat ini. Arrocated adalah verb phrase dengan komposisi be plus verb 3. Mereka semua membentuk suatu rangkaian kata, yaitu rangkaian kata kerja. Kita tandai dengan verb. Lalu, setelah titik-titik tersebut, kita menemukan code yang merupakan verb. Sekali lagi, dalam pola structure, ketika kita menemukan dua verb, maka harus ada dua subjek dan satu conjunction. Oleh karena itu, kita perlu menemukan conjunction plus subject. Pilihan D, is adalah be verb. Kurang tepat, karena tidak ada conjunction. Is what, is merupakan be verb. Lalu what adalah conjunction. Posisinya kurang tepat, karena kita berusaha menemukan pertama conjunction terlebih dahulu, baru subject. Untuk pilihan B, what adalah conjunction sekaligus subject. Is adalah be verb. Susunannya sudah tepat, namun yang membuat salah dari pilihan B ini adalah penggunaan preposition in. Karena pada akhirnya, in ini akan bersanding dengan kata kerja cold dan pola preposition plus cold Sebagai kata kerja bentuk ketiga atau verb tiga itu tidak tepat. Kalau kita melihat A, what berfungsi sebagai conjunction sekaligus subject. Is cold adalah pola B plus verb tiga, yaitu pola umum yang muncul dalam kalimat pasif. Is cold di sini, dikategorikan sebagai verb, phrase, atau pada intinya mereka berfungsi sebagai verb. Dengan begini, komposisi subject verb, conjunction subject verb, sudah dipenuhi oleh pilihan A. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number seven. Terima kasih telah menonton! Untuk nomor tujuh, kita lihat About three-fourths About Kebanyakan dari kita mengetahuinya sebagai preposition Namun dalam pola ini, dia berfungsi sebagai adjective Lalu three-fourths dengan penanda akhiran S menunjukkan bahwa three-fourths ini berfungsi sebagai noun Dalam pola word order, kata yang muncul sebelum dari noun itu bisa adjective Dan bersama mereka membentuk noun phrase yang berfungsi dalam kalimat ini sebagai subject Lalu kita lihat Publish di sini memang terlihat seperti verb dari about three-fourths Namun sebenarnya publish ini adalah reduced adjective clause yang bermula dari kalimat which are published Which dihilangkan, conjunction subject dihilangkan, are be verb dihilangkan, akhirnya tersisa publish sebagai verb tiga Pada dasarnya mereka membentuk pola CSV Conjunction subject verb atau subordinate clause Lalu, are put adalah verb phrase yang merupakan pasangan dari subject about three-fourths Nah, di sini, kalau kita melihat pilihan jawabannya, semuanya memiliki verb Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa kalimat ini akan membentuk komposisi Satu subject, satu verb dari about three-fourths dan are put Lalu, conjunction subject verb dari which are published Dan apabila memilih salah satu dari pilihan jawaban ini, akan muncul verb kembali Apabila ada tiga verb, maka harus ada tiga subject dan dua conjunction Nah, kita perlu menemukan pola conjunction subject verb kembali dalam pilihan jawabannya Pilihan D, they adalah subject, are located adalah verb Tidak tepat, they locate, they adalah subject, locate adalah verb Tidak tepat Locates dengan akhiran S itu adalah verb untuk kalimat aktif Di mana subjectnya akan membentuk subject tunggal Dapat disimpulkan, locate itu hanyalah verb Sedangkan kita berusaha menemukan conjunction subject verb Bagaimana dengan B? B terlihat seperti verb saja Akhiran ED bisa menunjukkan bahwa Located itu bisa verb dua atau past simple verb Atau juga verb tiga, past participle Nah, located sebenarnya adalah verb tiga Atau past participle Awal mulanya, dia berasal dari suatu klausa Atau subordinate clause Atau anak kalimat Who Were Located Ini adalah reduced adjective clause Dimana who sebagai conjunction sekaligus subject Itu dihilangkan Lalu were sebagai be verb Juga dihilangkan Tersisalah located Yang merupakan verb tiga Karena itu jawabannya adalah big Let's go to number eight Terima kasih telah menonton! Untuk nomor delapan ini Kita bisa lihat bahwa Titik-titiknya atau bagian kosongnya Di sini Lalu sebelah kiri atau sebelumnya Kita menemukan the physical phenomenon Yang merupakan subject Lalu kita menemukan use Yang fungsi sebagai verb Namun Dalam kalimat ini juga terdapat verb kembali Yaitu is Yang disebut sebagai be verb Di sini kita bisa Melihat bahwa terdapat Satu subject dan dua verb Sekali lagi Apabila menemukan dua verb Maka kita harus menemukan dua subject Dan satu conjunction Dapat disipulkan Dalam soal ini Kita perlu menemukan conjunction Dan subject Pilihan A Plans sebagai subject Have sebagai verb Tidak tepat Pilihan D Plans adalah subject Are rooted adalah verb Tidak tepat Nah pilihan B Dan pilihan C Sama-sama membentuk pola Conjunction dan subject Lalu mana yang perlu kita pilih Di sini kita perlu mengetahui Perbedaan penggunaan Conjunction that Dan penggunaan Conjunction what Caranya sangat mudah Karena that Kita pilih Apabila sebelumnya Atau sebelah kirinya Terdapat noun Sedangkan what Sebelah kiri Atau sebelumnya Akan terdapat verb Atau Akan terdapat Reposition Dalam teorinya Penggunaan that Dengan posisi yang muncul Sebelah kanan Atau setelah noun Itu adalah Adjective clause Sedangkan what Yang muncul sebelah kanan Atau yang setelah Verb dan preposition Disebut sebagai Noun clause Karena The physical phenomenon Merupakan subject Yang awal mulanya Adalah noun Maka Kita perlu memilih Pilihan B That Plan Roots That Sebagai conjunction Plan Roots Sebagai subject Lalu Use Adalah Verb Oleh karena itu Jawabannya adalah B Let's go to Number 9 Terima kasih telah menung Terima kasih telah menung Terima kasih telah menung Untuk number 9 ini Sebenarnya kita bisa Menggunakan Pola yang Relatif cepat Untuk menjawabnya Kenapa? Karena di number 9 ini Kita menemukan More More di sini Bisa berfungsi sebagai Determiner Yang menunjukkan bahwa Jumlah books itu plural Namun dalam Teori Struktur lainnya More ini adalah Salah satu ciri Dalam pola Comparison Atau Comparative degree Dalam pola Comparison Atau Comparative degree Terdapat Beberapa Pasangan kata Beberapa Di antaranya adalah S Yang akan Berpasangan Dengan S So Berpasangan Dengan S The same Akan Berpasangan Dengan S Ini adalah Pola Positive degree Lalu Dalam pola Comparative degree Kita akan Menemukan Kata Yang akan Diakhiri dengan Er Seperti Smarter Faster Dan lain sebagainya Dan nanti Akan berpasangan Dengan Den Lalu Kita juga Akan menemukan More Seperti More handsome More attractive Dan lain sebagainya Yang nanti Akan berpasangan Juga dengan Den Disini Kita sudah Menemukan More Dalam kalimat tersebut Oleh karena itu Kita perlu Menemukan Pasangan Den Di dalam kalimatnya Kita tidak Menemukan Den sama sekali Oleh karena itu Kita bisa simpulkan Bahwa titik-titik ini Atau bagian kosong ini Perlu Memiliki Kata Den Sebagai pasangan Kata More Oleh karena itu Jawabannya Adalah D More Than About Let's go To Number 10 Terima kasih Untuk nomor 10 ini, kita lihat titik-titiknya berada di antara dua koma. Sebelah kiri atau sebelum komanya, kita menemukan a sheet yang merupakan noun berfungsi sebagai subjek. Lalu setelah koma yang kedua, kita menemukan result sebagai verb. Di pilihan jawabannya, sekali lagi kita menemukan seluruh jawabannya memiliki verb. Otomatis jumlah verbnya akan ada dua. Otomatis kita perlu menemukan dua subjek dan satu conjunction dalam pola multiple clauses. Pilihan B, it is back, itu hanya subjek dan verb saja. Tidak ada conjunction-nya, kurang tepat. Is back adalah verb. Tidak ada subjek atau conjunction, kurang tepat. Nah, D, when is it back? Memang terdapat conjunction, terdapat subjek dan verb. Namun, posisi atau urutan katanya tidak tepat. Karena kita menemukan when itu sebagai conjunction, is sebagai be verb, dan it sebagai subjek, back sebagai verb, membentuk urutan kata yang tidak tepat. Karena urutan kata yang tepat, haruslah conjunction terlebih dahulu, baru subjek, lalu setelahnya verb. Nah, lalu bagaimana dengan pilihan A, when back? Ini sebenarnya adalah pola reduce adverb clause. Berbeda dengan clause seselainnya, reduce adverb clause tidak menghilangkan conjunction yang ada. Nah, karena itu, itu kenapa when di sini masih tetap ada. Back di sini, awal mulanya dari it is back. It sebagai subjek dihilangkan, is sebagai be verb dihilangkan. Maka tersisalah back, yang merupakan verb tiga atau past participle. Jadi, pada hakikatnya, when back ini adalah conjunction, subjek, verb yang kita cari. Namun, bentuknya memang dibuat dalam reduce adverb clause. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. klik video ini untuk melanjutkan pembahasan nomor sebelas sampai dengan nomor lima belas. My name is Andrian, and I'll see you around. Terima kasih telah menonton!